Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Marto Wardoyo pada Jumat 5 Januari 2018. Dalam pertemuan ini keduanya membahas mengenai program pembangunan rumah DP 0%. Menurut Anies, Bank Indonesia memberikan usulan skema-skema yang mungkin digunakan. Pemerintah Provinsi DKI dan Bank Indonesia juga sepakat membentuk tim untuk penyusun rincian pengelolaan program rumah DP 0%. Tim ini nantinya juga akan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya, terutama Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. Hingga saat ini skema program rumah DP 0% masih dalam pembahasan meski awalnya diharapkan bisa selesai pada akhir tahun 2017. Program ini sebelumnya terbentur aturan loan to value Bank Indonesia yang tak mengatur adanya skema uang muka 0%. Namun pada pasal 17 peraturan Bank Indonesia nomor 18 tahun 2016 telah diatur pengecualian terkait pemenuhan rasio loan to value untuk pembiayaan program perumahan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.